Mirsa lima rumah di desa pendalaman Kabupaten Barito Kuala, Sabtu lalu hangus terbakar. Dugaan sementara, api terlihat berkobar pertama kali dari rumah kosong yang kemudian menjalar keempat rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang berhasil direkam oleh warga. Saat awal terjadinya kebakaran yang menghanguskan lima buah rumah di desa pendalaman Kabupaten Barito Kuala, Sabtu lalu. Kelima rumah yang hangus terbakar masing-masing milik ketua RT3 Jailani, Samsudin, Carmilla, Siti Aisyah, dan Mastura. Menurut saksi mata, api terlihat pertama kali berkobar di rumah milik Siti Aisyah yang sudah dua bulan ditinggalkan kosong. Sehingga kuat dugaan kebakaran terjadi akibat arus pendek. Kira-kira menurut ibu ini api dugaannya dari rumah siapa ya? Dari rumah tetangga. Akil Sabrah, Sabrah lah. Sebelah rumah ini ya? Iya, sebelah. Orangnya nggak ada. Ibu lihat pada waktu itu? Lihat. Kira-kira dugaannya gara-gara apa? Mungkin listrik. Kira-kira gara-gara apa ini kalau rumah kosong? Biasanya kan mungkin kena dugaan lah listrik, mungkin listrik. Konslet, ya gitu ya. Sementara itu ketua RT3 Jailani yang rumahnya turut terbakar dalam kejadian ini mengatakan saat kejadian dirinya sedang tidak berada di rumah. Pada waktu kecilnya itu sudah melihat di sini pagi tadi. Apinya di rumah itu ya? Iya, di rumah itu. Untuk membantu para korban kebakaran. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyis, AI News melaporkan.